Halo sahabat Nova, buat kamu yang punya toko online dan ternyata toko onlinenya sepi, mungkin sahabat Nova bisa sedih atau bahkan depresi. Tapi sebagai seseorang yang pintar atau emosi, kita harus bisa menanggapi situasi tersebut dengan baik. Lalu apa ya yang harus kita lakukan ketika toko online kita sepi? Dapatkan tipsnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini. Subscribe Youtube Channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat. Kalau sahabat Nova punya toko online dan berjualan di sana, tapi toko onlinenya sepi, mungkin sahabat Nova akan merasa sedih dan juga depresi. Apalagi sahabat Nova mengharapkan penghasilan dari toko online tersebut. Nah sahabat Nova, kita harus bisa bijak dan pintar atur emosi ketika dalam kondisi tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan, mungkin sahabat Nova boleh mengekspresikan kesedihan sahabat Nova dengan menangis. Tapi setelah itu, segeralah cek performa toko online sahabat Nova. Hal kedua yang bisa kamu lakukan adalah buatlah produk baru. Tidak perlu sahabat Nova harus mencari ide baru atau seperti apa, hanya perlu mungkin membuat sebuah perubahan atau sedikit inovasi dari produk yang sudah ada. Atau sahabat Nova jika selama ini hanya menggunakan foto untuk promosi di sosial media, maka kamu bisa coba untuk membuat video dan sebarkanlah konten tersebut di berbagai platform media sosial, contohnya TikTok. Sahabat Nova mungkin bisa meng-guide banyak pembeli dari media sosial yang kamu maksimalkan. Nah terakhir yang bisa sahabat Nova lakukan meskipun keadaan toko online sepi pembeli adalah memanfaatkan kontak database nomor WhatsApp yang sahabat Nova punya. Kamu bisa menyapa dan juga menghubungi atau bahkan bisa langsung menginformasikan kalau saat ini toko sahabat Nova sedang mempunyai produk baru mungkin atau kempen lainnya. Dengan begitu pembeli yang sebelumnya sudah membeli akan mendapatkan informasi dan bisa saja tertarik untuk kembali membeli produk yang kamu jual. Itu dia sahabat Nova yang bisa kita lakukan jika sahabat Nova dihadapkan pada situasi di mana toko online sepi. Kita harus bisa jadi perempuan yang berani dan mandiri serta menjadi orang yang pintar atau emosi. Bagikan video ini kepada teman-teman lainnya agar mereka juga bisa tahu cara mengatasi meskipun saat toko sepi pembeli. Dapatkan banyak informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton!